Intro Selamat pagi dan selamat bergabung, saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Pertamina Patra Niaga Regional membentuk tim Satgas sebagai upaya pengawasan dan pengamanan distribusi BBM dan LPG saat Natal dan Tahun Baru. Sementara itu untuk pasokan BBM dan LPG dipastikan terdapat kenaikan selama Nataru. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan membentuk tim Satgas sebagai upaya pengawasan dan pengamanan alokasi atau distribusi BBM dan LPG ke masyarakat. Tim Satgas Nataru yang dibentuk Pertamina Patra Niaga akan ditugaskan pada saat menghadapi Nataru, yakni mulai 15 Desember 2022 sampai 8 Januari 2023. Posko utama tim Satgas yang dibentuk berada di balik papan. Untuk wilayah Kaltara juga dibentuk terutama di kota Tarakan yang berada di depot terminal BBM Tarakan. Selain pembentukan tim Satgas, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga menyebutkan untuk pasokan BBM dan LPG saat Nataru dipastikan mengalami peningkatan. Mengingat selama Nataru, permintaan BBM dan LPG oleh masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan. Ada pun kenaikan pasokan untuk BBM jenis solar selama Nataru mencapai 1 hingga 2 persen per hari, yang sebelumnya hanya 100 kiloliter sehari. Sedangkan untuk jenis Pertalait, kenaikan pasokan mencapai 5 persen, atau dalam sehari total pasokan yang disediakan mencapai 340 kiloliter. Untuk pasokan LPG kenaikan diperkirakan mencapai 5 persen, dari total pasokan per hari di Kaltara sebanyak 10 ribu tabung untuk LPG kemasan 3 kilogram. Selain pasokan BBM jenis solar dan Pertalait serta LPG, Pertamina Patra Niaga juga memastikan pasokan bahan bakar aftur pesawat juga akan naik, yang semula 26 kiloliter menjadi 29 kiloliter per hari. Dengan dibentuknya tim Satgas untuk pengamanan serta adanya peningkatan pasokan, dipastikan persediaan BBM dan LPG saat Nataru aman. Untuk pengawasan pasokan BBM maupun LPG di Kaltara, pihak Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara sejumlah toko Pernak Pernik penyediaan aksesoris perayaan Natal di Nundukan masih sepi pembeli. Kondisi tersebut diduga akibat banyaknya bisnis online saat ini yang telah merambah hingga di wilayah perbatasan Nundukan. Beginilah suasana salah satu toko Pernak Pernik di perbatasan Nundukan yang sempat menjadi toko idaman saat memasuki bulan Desember. Para umat Kristiani yang hendak merayakan hari Natal biasanya membeli barang maupun aksesoris di toko ini. Kedati demikian, kini toko Pernak Pernik Natal yang beralama di jalan TVRI tersebut perlahan mulai tergrus dengan banyaknya bisnis online yang telah merambah hingga di perbatasan Nundukan. Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya omset sejumlah toko Pernak Pernik aksesorisnya di Nundukan. Salah seorang karyawan toko Pernak Pernik Natal, Sari, menuturkan jika di tahun 2021 lalu pihaknya mampu merauk omset hingga belasan juta rupiah, namun kini hanya berkisar ratusan rupiah. Sunyinya pembeli saat ini diduga akibat telah beroperasinya kembali calur internasional Nundukan, Tawau, Malaysia, sehingga untuk mendapatkan perlahan penik saat ini tak sesulit pada masa pandemi. Lebih lanjut, Sari menyampaikan dengan kondisi toko yang saat ini mengalami sepi pengunjung maupun pembeli, membuat pihaknya terpaksa membuka lapak dagangan hingga pukul 10 malam. Ahmad Albar dari Nundukan melaporkan. Saudara demikian info terkini, pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadim, wakilirkan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.